di bulan september nih banyak isu yang beredar tapi kenapa kalau di bulan september ketika ini ada satu sejarah ya kan punya nilai sejarah di bulan september di negeri Indonesia ini ya kita tahu di tanggal 30 september itu ada gerakan paradis ya kan komunis yang didapatkan PKI nah yang yang ini juga uniknya bukan unik sih lucunya lucu kalau menurut gue lucu-lucunya ada salah satu mantan panglima TNI bilang bahwa bosannya ini sudah mempunyai merimbulkan kegaduhan bosannya dia bilang TNI itu sudah disusupi oleh PKI itu sih lucu ya yang dimana yang ngomong itu mantan panglima TNI dia bilang sekarang tubuh TNI sudah disusupi PKI itu apa ya maksudnya gitu loh dan dia selalu muncul hanya di bulan september ya kan lucu gak sih lucu jadinya karena munculnya ya di bulan september harusnya kalau mau kayak gitu ya muncul di setiap bulan lah jangan di momen-momen tertentu jangan di kondisi yang memang negeri ini sudah nyaman sudah aman ya kan tidak ada gedolak apapun terus ditebarkan sebuah isu gitu buat apa ya gemoga mungkin negeri ini dengan isu-isu PKI pakai color hijau gitu pakai color hitam gitu buat apa ya kan ya isinya yang keren dikit lah kasih isi yang perlu dengan ya ibaratnya jangan isu yang udah basi gitu satu isu udah basi seperti susu yang udah basi nggak enak bos nggak enak bro itu nggak enak banget dan kita tahu bahwasannya masyarakat Indonesia udah lebih kerdas tidak akan menerima isu yang seperti itu dengan ya apalagi integrasi itu nggak akan diterima nggak percaya nih terakhir gua sempet ngobrol-ngobrol sama beberapa masyarakat Indonesia tentang G30 SPK itu sendiri mengikut dipanet Bapak nonton film G30 SPK itu anggap 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 bagus jadi tahu sejarah kejam ya kejam menurut Bapak benar ngasih film itu utuhnya apa kan katanya film itu bikinan Suharto untuk provokanda gimana kalau itu kurang tahu sih soalnya kita kan rakyat kecil jadi nggak tahu apa-apa gitu kenapa sih Pak saat ini kan apa saat ini masih ada orang main apa masih sedikit-sedikit main isu PKI itu padahal itu udah lama banget kan ya kadang-kadang Jokowi juga suka dikaitkan sampai itu gimana itu banget ya itu kan politik Mas kalau kalau itu kan itu kerja jadi jadi mana aja bisa jadi itu lagi jadi apa ya jadi isu isu gitu ya Nah ya kan kata si Mas ya itu semuanya politik nah bener mungkin si Om lagi butuh tempat untuk buat politik untuk tapi agak udah saja sih kalau menurut gua ya kan jangan yang negara ini udah baik udah aman udah nyaman lagi berkembang dengan pesatnya di cari kubu untuk menjatuhkan kubu lawan ya enggak tapi caranya yang lebih apa ya dia kan mantan perwira lebih yang punya derajat punya derajat yang punya wibawa gitu tapi tidak menjatuhkan ya menjatuhkannya udah kasar ya itu udah agak secara lama boy asli ah dan tidak saya tanya Mas Mas itu aja yang berkomentar ada juga nih seorang gadis cantik yang berkomentar tentang hal ini nih pernah nonton film G30 SPK ibu nah pernah tanggapan ibu tentang film itu gimana menurut ibu benar enggak sih cerita di film itu karena katanya di film itu bikin apa film itu tuh bikinan suharto untuk propaganda gimana tuh lu saya bener-bener enggak enggak bikinan itu juga dan diingatkan aja ke jaman zaman itu terus kenapa sih saat ini orang masih sedikit-sedikit main isu PKI gitu padahal itu udah lama banget kan terus kadang-kadang Jokowi itu suka dikaitkan dikaitkan sama PKI itu gimana tanggapan yang siapa yang bilang orang-orang saya enggak bilang gitu ya ya kan jadi masyarakat Indonesia udah pintar janganlah berisi seperti hal-hal yang basi gitu loh yang udah 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 nggak asik lagi di munculin lagi di bulan September dan nggak jadi nggak akan jadi September berceria juga kok ya kan dan mereka masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengerti yang baik dalam bernegara ya kan apalagi kita punya ideologi Pajasila inget itu ya enggak Oke sayo jaga kesehatan ya kan jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang basi ya kan terus atau pertahankan negeri ini dengan Pajas